Kembali di Breaking News Kompas TV dan kita masih menantikan lanjutan jalannya sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Putri Chandrawati yang tadi pada awal pembacaan nota pembelaan penasihat hukum Putri Chandrawati mengatakan sekiranya ada seribu halaman yang akan dibacakan oleh penasihat hukum. Dan untuk merangkum jalannya sidang sementara ini yang sedang diskors, sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Putu, tadi kami juga mencatat setidaknya ada 15 poin sejauh ini yang akan disampaikan Putri Chandrawati melalui penasihat hukumnya dalam nota pembelaan atau pledoi-nya. Anda bisa paparkan kembali, sejauh ini poin-poin penting dari 15 poin itu apa saja? Ya selamat siang Radi dan juga Saudara tentu kalau kita bicara soal pledoi atau nota pembelaan ini intinya adalah berkaitan dengan upaya dari terdakwa untuk kemudian membela dirinya sendiri. Bagaimana kemudian tadi juga sudah disampaikan kurang lebih dari seribu halaman ini ada beberapa poin yang kemudian menjadi penting. Tetapi kalau kita bicara soal Putri Chandrawati tentu ini tidak akan jauh pembahasannya terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi pada 7 Juli 2022 ya ini satu hari sebelum peristiwa penebakan terjadi. Nah bagaimana kemudian yang kemudian berhasil kami rangkum selama jalannya proses persidangan adalah yang pertama. Tadi juga disampaikan melalui pledoi atau nota pembelaan yang pertama kali dibacakan oleh Putri yang merupakan pledoi pribadi istilahnya. Jadi kalau dalam nota pembelaan ini bagi dua ada pledoi pribadi kemudian juga ada yang disusun atau nota pembelaan yang disusun oleh tim penasehat hukum. Yang pertama disampaikan oleh Putri Chandrawati tentu adalah keinginannya untuk bisa kembali bersama anak-anaknya, bersama putra-putrinya yang kita tahu salah satu diantaranya ini masih balita. Pledoi pribadi ini juga disusun sendiri oleh Putri Chandrawati pada saat berada di tahanan begitu untuk kemudian menyampaikan apa buah pikirnya selama berada di balik jeruji. Kemudian juga yang menjadi sorotan adalah bagaimana kemudian Putri Chandrawati sampai persidangan tadi ini masih teguh pada pernyataannya bahwa telah terjadi kekerasan seksual pada 7 Juli 2022 ya ini satu hari sebelum penembakan terjadi yang terjadi di Magelang. Bagaimana kemudian kalau saya baca dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum pada awal persidangan ini juga dijelaskan dalam berkas dakwaan ada sangat rinci sekali dijelaskan bagaimana proses kekerasan seksual itu terjadi. Dan ini yang sampai dengan saat ini juga masih dipegang teguh oleh Putri Chandrawati bahwa kekerasan seksual itu terjadi. Bahkan satu hal yang tadi juga disampaikan oleh Putri Chandrawati adalah adanya ancaman pembunuhan. Ini sebelumnya belum pernah muncul ke publik begitu bahwa memang kekerasan seksual berkali-kali ini disampaikan oleh Putri Chandrawati meskipun tidak secara rinci dijelaskan kepada publik. Dan kemarin juga saat proses persidangan terkait dengan kekerasan seksual saat memberikan keterangan ini juga berdasarkan pernyataan dari Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim akhirnya persidangan tersebut digelar secara tertutup. Tetapi yang tadi disampaikan oleh Putri Chandrawati adalah Yosyo Huta Barat bahkan sempat mengancam akan membunuh begitu ada ancaman dibunuh begitu. Dan ini yang kemudian muncul dalam pleido yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Selain itu juga pernyataan-pernyataan dari Putri Chandrawati ini juga dikuatkan dengan poin-poin yang disampaikan oleh tim penasehat hukum. Yang pertama adalah kemarin memang sempat menjadi perdebatan karena pelecehan seksual ataupun juga kekerasan seksual yang diakui oleh Putri Chandrawati ini tidak diiringi dengan hasil visum. Ya ini tidak ada bukti misalnya ada memar-memar ataupun juga ada hal-hal lain dari hasil otopsi dan lain sebagainya yang ini mengarah pada adanya kekerasan seksual. Sehingga ini menjadi perdebatan di ruang sidang bagaimana kemudian sempat diragukan juga pernyataan dari Putri Chandrawati karena hasil dari tes koligraf ini juga menunjukkan adanya kebohongan. Ada indikasi kebohongan pada saat Putri Chandrawati ini mencoba menjelaskan ataupun ditanya soal apakah ada hubungan dengan Yosyo Huta Barat dan lain sebagainya. Ini ada indikasi kebohongan begitu sehingga sempat diragukan pernyataan dari Putri Chandrawati. Tetapi tadi disampaikan oleh tim dari penasihat hukum bahwa sebetulnya ada beberapa ahli, beberapa saksi yang hadir di persidangan ini sebetulnya sudah menguatkan pernyataan dari Putri Chandrawati. Salah satunya adalah Rituana Soplanit yang tadi juga sempat dibacakan dalam pledoi dari kuasa hukum Putri Chandrawati. Selain itu juga terkait dengan pernyataan dari Apsifor yang salah satunya adalah Reni ini menyampaikan bahwa memang kemungkinan ada indikasi tersebut, kemudian juga dalam pengaruh dan juga dalam kondisi psikologi yang tidak stabil dan lain sebagainya ini dijelaskan secara rinci. Memang total ada seribu lembar susunan ataupun juga berkas yang nantinya akan dibacakan. Tetapi tadi kalau saya berbincang sedikit dengan tim penasihat hukum begitu bahwa memang ini nanti poin-poin pentingnya saja yang nanti akan dibacakan. Begitu terkait dengan apa saja yang sekiranya ini bisa meringankan. Terakhir, Jaksa Penuntut Umum kemarin sempat menyampaikan bahwa Putri Chandrawati ini dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Karena sampai dengan saat ini di persidangan memang tidak ada bukti secara langsung yang menunjukkan bahwa Putri Chandrawati ini terlibat. Meskipun sebelumnya dalam persidangan juga kuasa hukum dari Richard Eliezer ini sempat menunjukkan, ada sebuah foto yang diambil oleh Eliezer yang menunjukkan ada kaki, ada kaki dari Ferdisambo, kemudian juga ada gambar di dalam foto tersebut yang menunjukkan tangan dengan gelang yang diyakini itu adalah Putri Chandrawati. Jadi ada indikasi bahwa Putri Chandrawati ini sebetulnya mengetahui skenario. Tetapi memang sampai dengan saat ini tentu saja apakah bukti tersebut signifikan, kemudian bisa mengubah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 8 tahun menjadi lebih tinggi, ini akan kembali pada majelis hakim. Bola panas ada di majelis hakim. Apakah akan sama dengan Jaksa Penuntut Umum atau nantinya fonis akan berubah lebih tinggi ataupun juga lebih rendah. Kemudian juga beberapa hal lain yang disampaikan adalah pertimbangan-pertimbangan bagaimana kemudian Putri Chandrawati ini masih memiliki anak, kemudian juga ada balita yang masih diurus dan lain sebagainya. Ini juga nantinya tentu saja akan menjadi pertimbangan tersendiri oleh majelis hakim. Apakah akan mengurangi masa tahanan ataupun juga pidana yang nantinya akan dijalani oleh Putri Chandrawati. Jadi kita masih menantikan skor, maksud kami sedangkan di skor sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, nanti apa saja poin-poin lain yang disampaikan. Tetapi yang pasti garis besarnya kalau bicara soal Putri Chandrawati dan juga nota pembelaan tentu yang berkali-kali disampaikan, baik itu oleh Putri Chandrawati ataupun juga oleh penasehat hukum adalah mengenai adanya kekerasan seksual. Karena sampai dengan saat ini tim penasehat hukum dari Putri Chandrawati masih teguh menyebut bahwa peristiwa penembakan Joshua Huta Barat pada 8 Juli 2022 ini disebabkan oleh satu motif, yaitu adanya kekerasan seksual yang kemudian akhirnya memicu emosi dari Ferdi Sampo. Jadi kita masih nantikan, apalagi nanti fakta-fakta yang akan ditunjukkan, karena kurang lebih tadi di awal persidangan juga tim penasehat hukum menyampaikan ada 12 bukti tambahan yang nantinya akan dijelaskan selama proses persidangan. Dan juga yang berkali-kali ditekankan dalam peledoinya adalah kekerasan seksual yang menjadi pemicu menurut klaim dari pihak Putri Chandrawati, pemicu dari pembunuhan Brigadir Joshua. Nanti kita akan lanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, sidang akan kembali dilanjutkan dan begitu banyak menyedot perhatian publik, kita lihat tadi di belakang reporter Kompas TV, jurnalis Kompas TV, Niput Ruti Senanda, begitu banyak warga atau pengasyarakat yang ingin menyaksikan langsung jalannya sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Breaking News Kompas TV, Jedas dan Jedak, tetaplah bersama kami.